Indonesia All-Stars melawan Barcelona Ini mempertemukan antara Indonesia All-Stars melawan Barcelona Beruntung tadi gagal kita lihat Pemain Barcelona yaitu Javier Moreno Apa yang lakukan pada pemain Indonesia? Biar sehat fokus Saat perbahaya Arahkan tadi kepada Ardi Hasilnya ada visi baik Indonesia Jangan sampai nanti ngeser-ngeser lagi Iya Bawang itu sebelah kanan Tenang mainnya gak banyak senturan Pemain dari sebelah kiri Tapi lanjutnya ngeser-ngeser Gerakan tadi sambung berputar Blok Sedang dalam proses, timnas Indonesia bakal memiliki pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia dikabarkan bakal memiliki pemain naturalisasi baru Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulinga Pengakuan itu disampaikan di akun Instagram pribadi Milik anggota komite eksekutif PSSI tersebut Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sedang menatap jadwal padat pada periode 2023-2024 Timnas Indonesia bakal memulai event kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia bakal melakoni ronde pertama lawan Brunei Darussalam pada Oktober 2023 Jika menang, skuad asuhan Shin Taeyong sudah ditunggu lawan-lawan berat pada ronde kedua Pasalnya, skuad Garuda sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F ronde kedua Selain itu, timnas Indonesia juga bakal melakoni event Piala Asia 2023 pada Januari 2024 Padatnya jadwal membuat Shin Taeyong butuh banyak pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih membutuhkan beberapa pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia Sejauh ini, manuver Shin Taeyong dan PSSI masih senyap Senyapnya manuver kedua belah pihak menimbulkan pertanyaan dari warganet tanah air Anggota EXKO PSSI, Arya Sinulinga pun menjawab pertanyaan dari warganet tanah air Menurutnya, beberapa pemain sedang diproses Beberapa lagi diproses, ujar Arya Sinulinga saat ditanya oleh warganet tanah air Ia pun mengungkapkan alasan pihak PSSI tetap bekerja dalam senyap Arya Sinulinga hanya ingin agar permintaan tim pelatih timnas Indonesia bisa dipenuhi Salah satunya soal naturalisasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!